Kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki memasuki rentetan cerita baru. Ketika polisi menangkap buronan Pegi Setiawan, kasus pembunuhan Vina justru semakin diselimuti bisteri. Sabtu malam 27 Agustus 2016, Vina dan kekasihnya Rizki alias Eki serta beberapa rekannya dihampiri sekelompok geng motor. Nahas, Vina dan Eki terjatuh sementara rekan-rekannya berhasil menyelamatkan diri. Keduanya lalu dianiaya hingga tewas. Bahkan Vina diperkosa sebelum dibunuh. Jasad kedua korban lalu dibuang ke bawah flyover dan dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan lalu lintas. Atas kejadian ini, keluarga Vina menemukan kejanggalan pada luka di sekujur tubuh gadis berusia 16 tahun itu. Polisi kemudian melanjutkan penyelidikan. Hingga diketahui Vina dan Eki meninggal dunia akibat kebrutalan geng motor. Polisi menyebut ada 11 pelaku yang terlibat. 8 pelaku berhasil ditangkap. 7 diantaranya dijatuhkan hukuman penjara sumur hidup. Sementara 1 pelaku masih di bawah umur, difonis 8 tahun penjara. Namun, 3 pelaku lainnya masih buron hingga bertahun-tahun kemudian. 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang di kepolisian adalah Andi, Dani, dan Peggy alias Perok. Yang disebut-sebut sebagai dalang pembunuhan Vina dan Eki. 8 tahun berlalu, kasus ini kembali viral. Peggy alias Perok yang berprofesi sebagai pekerja bangunan diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat. Pasca penangkapan Peggy, polisi meralat jumlah DPO kasus Vina. Jika sebelumnya, polisi menyebut ada 3 pelaku yang buron. Kini, polisi menegaskan DPO kasus Vina hanya satu orang, yaitu Peggy. Polisi menekankan tidak ada lagi pelaku lain selain Peggy. Sementara itu, Peggy mengaku dirinya di fitnah dan berkata dirinya tidak pernah terlibat dalam kasus pembunuhan sadis Vina dan Eki. Sementara Saka Tata terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang sudah bebas. Mengaku dirinya menjadi korban salah tangkap oleh kepolisian. Ia membantah keras tuduhan yang menyebut dirinya membunuh almarhum Vina dan Eki. Padahal Saka tidak mengenal Vina dan Eki. Saka pun mengaku tidak pernah terlibat dengan geng motor. Tidak hanya Saka, lima terpidana dalam kasus pembunuhan sejulif Vina dan Eki juga mempertanyakan penyedikan polisi yang dinilai janggal. Selain itu, Saka Tata juga melaporkan 3 saksi, yaitu AF, Dede, dan Diga Akbar. Karena kesaksiannya dinilai memberatkan Saka ke Mapolres, Cirebon, Kota, Jawa Barat. Lalu sampai kapan dikaliku kasus pembunuhan Vina dan Eki akan menemukan titik terang? Tim Liputan Aiyus melaporkan.